Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kondisi Sungai Lamasi saat ini. Kayaknya tanggulnya di sana jebol deh. Kayaknya tanggulnya jebol ya Pak? Tanggulnya di sana. Tidak jebol. Banjir bandang menerjang kecamatan Walenrang Utara dan kecamatan Lamasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Sungai Lamasi dan sungai Makawa yang tiba-tiba meluap bahkan menghanyutkan beberapa rumah warga yang berada di bantaran sungai. Sejumlah relawan yang berada di lokasi melaporkan banjir kali ini cukup parah karena air sudah sampai ke badan Jalan Trans Sulawesi. Banjir juga sudah merendam ribuan rumah di Walenrang dan Walenrang Utara. Sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa akibat banjir tersebut. Beberapa desa di Walenrang Utara terisolir karena akses ke lokasi terputus total. Hingga minggu malam, hujan deras masih mengguyur kecamatan Lamasi. Ketinggian air di permukiman penduduk sudah mencapai 1 meter. Tim Basarlas bersama TNI, Poli dan relawan berusaha mengevakuasi warga yang terjebak dalam rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!